Pada tahun 1942, ketika perang memasuki tahun ketiga, ketegangan konflik semakin meningkat di seluruh dunia. Dan keadaan menjadi semakin membara ketika Jepang menyeret Amerika masuk ke dalam perang dunia dengan melakukan serangan kujutan yang memporah-porandakan Pearl Harbor. Dalam menanggapi penyerangan tersebut, Franklin Roosevelt meminta kepada Kongres untuk mendeklarasikan perang secara resmi. Sehingga respon yang tegas ini menciptakan gelombang ketegangan di seluruh dunia dan Jepang mengumumkan deklarasi perang secara formal. Sementara itu, sebagian besar Eropa berada di bawah kendali blok poros. Di tengah peperangan ini, pasukan Nazi yang semakin unggul membuat Aldo Hitler semakin ambisi untuk menguasai seluruh dunia. Ia melancarkan Operasi Barbarossa dengan mengerahkan 3 juta tentaranya ke perbatasan Uni Soviet. Menghadapi gumpuran dasyat pasukan Nazi, Joseph Stalin tidak hanya tinggal diam, ia mulai mengerahkan kekuatan tentara merahnya untuk melancarkan serangan balik. Dan serangan ini merupakan awal dari pertempuran sengit yang akan menuntukan jalannya perang di front timur. Dan inilah kisah kelam sejarah perang dunia ke-2. Pada tahun 1942, cobaan berat mulai dirasakan oleh pasukan Jerman dalam upaya untuk menahlukkan Uni Soviet. Kesulitan itu bukanlah semata-mata hasil dari kegigihan pasukan musuh, melainkan cuaca musim dingin yang membukukan Uni Soviet. Ketika hawa dingin semakin menggigit, pergerakan pasukan Jerman terhambat. Dan sekarang pasukan Jerman memaksa mereka untuk merefleksikan strategi dan taktik mereka dalam menghadapi medan perang dengan cuaca ekstrim. Selama setahun dalam penyerangan pasukan Jerman yang dipimpin oleh Jenderal Rommel, berhasil merebut Libya sepenuhnya. Dan seluruh pasukan Inggris di gurun pasir Libya berlahan-lahan mundur ke pelabuhan Tobruk di Mesir. Rommel yang menyadari bahwa kota Tobruk adalah pintu gerbang strategis menuju Terusan Suez, maka ia merencanakan penyerangan besar-besaran. Dan jika Rommel berhasil kuasai kota Tobruk dan Terusan Suez, maka dia akan menguasai Afrika sepenuhnya. Sementara itu, menyadari kekuatan pasukan Jerman di Libya, pasukan Inggris di Tobruk mulai mendapat arahan dari kedua leknan mereka. Dari arahan terakhir ini, leknan mereka dengan tegas menyampaikan bahwa markas pusat memperintahkan mereka untuk mempertahankan Tobruk meskipun nyawa mereka taruhannya. Sebelum peperangan di Tobruk terjadi, para pasukan menyempatkan diri untuk bercanda tawa dengan segelas minuman. Hal ini mereka lakukan untuk mengurangi ketegangan dalam bayang-bayang peperangan yang akan mereka hadapi. Namun ketegangan itu tak bisa mereka tutupi, karena mereka teringat dengan orang-orang yang mereka cintai. Dan kini mereka mulai ketakutan. Kemudian di bulan Mei 1942, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba, pasukan Jerman gabungan Italia mulai memasuki Tobruk untuk melancarkan serangan. Dan serangan ini dikenal sebagai serangan Gazala. Akhir dari pertempuran, pasukan Inggris habis dibabat dan hanya menyisakan dua pasukan Inggris. Dan kini mereka berdua masih berjuang melawan pasukan Rommel, walaupun pada akhirnya hanya menyisakan satu orang yang bernama Ray Ellis. Ia pun menjadi tawanan perang. Setelah berhasil merebut Tobruk, kini pasukan Jerman tinggal selangkah lagi untuk menguasai seluruh Afrika. Pasukan Rommel mulai merangsek masuk dan akan melakukan serangan terakhir menuju Terusan Suez. Sementara itu, di belahan dunia lain, Jepang semakin cepat untuk menguasai seluruh Asia. Pasukannya telah berhasil menahlukkan Filipina, Malaya, dan Burma. Dan kini, Jepang mulai mendekati kota Singapura dari arah utara dan barat. Bahkan, pasukan Jepang sudah berada di tanah Amerika Serikat di poster pencil di Alaska. Kemudian tahap selanjutnya, pasukan Jepang dengan penuh ambisi ingin menghancurkan kapal Induk Amerika di Pulau Midway di Pasifik. Mereka pun berencana akan melakukan serangan itu tanggal 4 Juni 1941. Namun ada satu hal yang tidak diketahui oleh Jepang, yaitu Amerika Serikat mampu memecahkan kode radio Jepang. Sehingga setiap kali Jepang merencanakan serangan terhadap Amerika, pihak Amerika mengetahui rencana tersebut, terutama rencana Jepang yang akan menyerang Midway. Di bulan Juni 1941, di kapal Induk Amerika, setelah mendapatkan informasi dari pemecahan kode radio Jepang, mengenai rencana penyerangan terhadap kapal Induk Amerika, para pasukan mulai menyiapkan senjata tempurnya, dan para pilot sudah bersiap untuk menghadapi pasukan udara Jepang. Sebelum berangkat ke medan pertempuran, mereka mengadakan briefing singkat tentang strategi yang akan dilakukan. Mereka berencana akan langsung menghadang pasukan udara Jepang, sebelum pasukan Jepang menyerang kapal Induk mereka. Dan setelah briefing selesai, pasukan angkatan udara Amerika mulai menerbangkan pesawat tempurnya. Sementara itu, para pilot pesawat tempur Jepang mulai mengudara. Mereka tidak mengetahui bahwa pasukan angkatan udara Amerika telah bersiap menghadang mereka di tengah perjalanan. Setelah pasukan udara Jepang lepas landas, di tengah perjalanan, mereka digujudkan dengan serangan udara Amerika. Pasukan pilot Amerika berhasil menembak jatuh selusin pesawat tempur Jepang. Dan kini mereka melakukan serangan terhadap kapal Induk Jepang. Dan pesawat pengobom Amerika mulai mengambil posisi terdepan untuk melakukan pengoboman. Namun pengoboman pertama dan kedua tak berhasil menghancurkan kapal ini. Maka dari itu, semua pesawat tempur mulai melakukan tembakan bertubi-tubi, hingga akhirnya kapal Induk Jepang ini berhasil dimusnahkan. Hasil dari pertempuran ini, empat kapal Induk Jepang hampir setengah armada mereka ditenggelamkan ke dasar Pasifik. Dan pertempuran pertama Amerika dalam perang, Amerika memberi kekalahan telak kepada Jepang. Sementara di garis depan timur, Jerman gagal mendapatkan kemenangan terhadap pasukan Stalin di Moskow. Kini Hitler mengubah strategi penyerangan mereka terhadap Moskow. Dalam strategi baru ini, Hitler menugaskan pasukan terbaiknya ke selatan untuk menyerang salah satu kota yang berada di perbatasan timur Eropa, dan kota ini bernama Stalingrad. Setelah mendapat perintah, kini pasukan Jerman dengan keyakinan atas keunggulan pasukannya mulai bergerak cepat maju menuju Stalingrad. Hingga akhirnya mereka sampai di tepi sungai Volga. Pasukan Jerman terus melakukan serangan ke pasukan penjaga Stalingrad dalam penyerangan yang tak ada hentinya, dan strategi Jerman yang semakin unggul membuat pertahanan pasukan Uni Soviet di Stalingrad melemah. Dan untuk mengatasi pertempuran ini, Joseph Stalin masih punya rencana, yaitu merekrut hampir 1 juta wanita. Di antara sejuta wanita yang bergabung dengan tentara merah Soviet, salah satunya adalah Alexandra Bokharova, yang ditugaskan sebagai pengguna senapan mesin. Saya lebih suka dengan tank. Tanggal 23 Agustus, pesawat Luevo mulai melakukan pengoboman pertama di Stalingrad. Sementara itu di darat, resimen Panzer telah tiba di Volga. Mereka berencana menyeberangi sungai Volga. Namun sebelum mereka menyeberang, tugas pertamanya adalah menghancurkan satu perahu yang membawa tentara merah Soviet. Pada saat itu, Alexandra berada di atas perahu tersebut, dan ini pengakuan dari Alexandra Bokharova. Setelah pasukan Jerman berhasil menyeberang, mereka mulai melakukan serangan besar-besaran ke kota, sehingga pertempuran berdarah pun terjadi. Selama tiga bulan, pasukan Nazi dan Soviet bertempur secara brutal. Banyak prajurit dari kedua belah pihak yang gugur. Dalam situasi yang sangat sulit, Soviet memiliki rencana besar untuk mengatasi situasi ini, yaitu mengerahkan tentara merah dari segala penjuru utara dan selatan. Di bulan November 1942, menjadi pertempuran dasyat di Stalingrad. Pasukan merah Soviet berdatangan dari segala arah. Pasukan artileri berat dan pasukan berkuda pun bergerak dengan cepat menuju medan perang, dan serangan paling mengerikan dari Uni Soviet adalah meluncurkan senjata andalan mereka, yaitu Kat Yusa. sehingga bahkan sightseller pasukan, Dr стороны senjata dan setidak selamat menikmati dalam serangan keujutan ini pasukan Jerman tak menyangka bahwa tentara merah Soviet mampu membuat mereka tak berdaya sehingga mereka terkepung di Stalingrad saat pasukan Jerman terjebak di Stalingrad di belahan Pasifik pasukan Amerika dan Jepang sedang berperang di Kepulauan Solomon selamat menikmati dalam pertempuran yang sengit ini angkatan laut Amerika berhasil memperoleh keunggulan dengan berhasil menghancurkan sejumlah pesawat tempur pasukan Jepang keberhasilan mereka dalam menghadapi pertempuran kursial ini memberikan momentum positif bagi pasukan Amerika dalam mengendalikan medan pertempuran di wilayah Solomon sementara itu di belahan Afrika Utara perang kembali berkobar pertempuran antara pasukan Rommel dan pasukan Inggris di Terusan Suez seimbang itu dikarenakan Winston Churchill melantik komandan baru di Afrika yaitu Jenderal Montgomery ia memimpin pasukan Inggris di Afrika untuk menghentikan pergerakan pasukan Rommel namun puluhan ribu tentara Inggris masih ditawan oleh pasukan Poros diantaranya adalah Ray Ellis yang tertangkap di dekat Tobruk semua tawanan diangkut dengan truk menuju Kapua, Italia Selatan I can't remember how many days it went on it was a living hell you couldn't sit you couldn't move in fact you couldn't turn round dirty, sweaty, stinking men who were emptying their bowels and their bladders as they stood and you were doing the same many died standing up until we stopped at night when the corpses could be carried out Kini Ray dan semua tahanan tiba di Italia sebagai tawanan perang dalam kondisi kelaparan warga Italia menunjukkan ketidakkesukaan mereka terhadap tawanan perang Inggris mereka melampiaskan kebencian mereka dengan meludahi dan memukul para tawanan yang sedang digiring menuju suatu tempat sementara itu pasukan kedelapan angkatan darat Inggris yang dipimpin Jenderal Montgomery berhasil mengalahkan pasukan Jenderal Rommel dan pertempuran itu dikenal sebagai pertempuran El Alamein kini seluruh pasukannya yang berada di kota Tobruk ditarik mundur ke Libya dan di bulan November ini pasukan angkatan darat Amerika mulai membantu pasukan Jenderal Montgomery untuk menghabisi pasukan Poros kekuatan Inggris yang semakin besar dengan bantuan Amerika berhasil merebut Libya kembali sementara itu di garis depan timur pasukan Jerman terkupung di Stalingrad ditambah lagi musim dingin di Rusia mulai mendekat kini bukan hanya keberadaan musuh di medan perang yang membuat mereka cemas melainkan cuaca ekstrim yang mulai menghantui pasukan Jerman tidak hanya tekanan dari serangan musuh tetapi juga tekanan cuaca ekstrim yang dapat mengubah dinamika pertempuran mereka menjadi pertempuran melawan kekuatan alam yang tak kenal ampun kemudian salah satu Jenderal Jerman berusaha mengabarkan situasi mereka di Stalingrad namun Hitler memperintahkan mereka tetap bertempur karena Hitler tak terima jika Jerman yang merupakan ras unggul kalah di pertempuran Stalingrad pasukan Nazi yang dilarang mundur akhirnya mengalami krisis pasokan mereka kehabisan bahan bakar amunisi dan persediaan makanan para prajurit Nazi terpaksa mencari solusi ekstrim untuk bertahan hidup dengan keadaan yang semakin putus asa mereka memakan bangkai-bangkai yang tergeletak di sekitaran parit pertahanan mereka di antara prajurit itu ada Gerhard Dengler yang menceritakan tentang apa yang mereka alami selama bertahan di cuaca ekstrim ini kemudian hari demi hari dan bulan demi bulan telah berlalu hingga akhirnya di bulan Desember saat perayaan Natal tiba kelaparan semakin mencekik mereka bangkai-bangkai yang sebelumnya menjadi sumber makanan juga telah habis dalam kuputus asaan yang sangat mendalam mereka harus bertahan hidup dengan cara apapun dalam wawancara Gerhard ia mengatakan bahwa dia melihat beberapa rekannya mengincar organ-organ tubuh manusia dari mayat-mayat yang berserakan untuk disantap termasuk mayat prajurit rekan mereka sendiri perayaan Natal yang seharusnya penuh kehangatan dan harapan berubah menjadi periode yang kelam dan penuh penderitaan bagi mereka yang terjebak di Stalingrad setelah berbulan-bulan bertahan di tengah badai salju yang membuku akhirnya pada tanggal 2 Februari 1943 pasukan Jerman di Stalingrad mulai menyatakan menyerah kepada tentara merah Soviet selama pertempuran di Stalingrad kurang lebih 800 ribu pasukan poros tewas terbunuh atau ditangkap dijadikan tawanan perang hal ini merupakan bencana bagi Hitler dan merupakan pertama kalinya kekalahan terbesar bagi Hitler selama perang berlangsung mengetahui kekalahan Jerman di Stalingrad warga dan para pasukan bersorak-sorak ramai menyambut kemenangan tersebut terutama bagi Alexandra Bokarova salah satu tentara wanita merah Soviet yang berjuang mempertahankan Stalingrad tentara merah Soviet telah berhasil menghentikan gelombang Nazi namun saat konflik memasuki tahun keempat pertempuran lebih sengit pun dimulai pasukan sekutu mulai melakukan serangan ke tempat yang paling berbahaya di bumi yaitu Nazi Zerman dan film dokumenter ini pun bersambung selamat menikmati ...totale und radikale, als wir ihn nun heute überhaupt erst beruhigen können. Hitler and Mussolini, they will understand the enormity of their miscalculation. We believe that the Nazis and the fascists have asked for it and they're going to get it. Hitler and Mussolini,, Germany, will rise in the effects of India and the Nazis. The Nazis and the Nazis will be able to monitor and monitor them so they can get it out of their minds. Hitler will come out with the police and the Nazis will be able to press the microphone. Hitler will böse auf der Wasse Verteidigerne. Terima kasih telah menonton